Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 15 Juli 2024. Mari Bapak Ibu Saudara sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur kalau pada hari ini ya Tuhan kami boleh sekali lagi menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau bersama-sama memulai sepanjang minggu ini di dalam kebenaran Tuhan yang kiranya boleh terus menuntun kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami renungkan, boleh sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kehidupan. Dan kami rindu biarlah engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema apakah itu kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yohanes 18 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 18 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-38. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kita perlu berhati-hati dengan informasi yang kita terima. Apakah benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Entah siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan, serta bagaimana menyampaikan sebuah berita atau kebenaran, perlu kita perhatikan. Jika tidak, kita akan mudah tertipu atau bahkan menjadi bias. Manakah kebenaran yang sejati atau manakah yang hanya terlihat seperti sebuah kebenaran? Atau bahkan Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam kebenaran yang relatif. Kebenaran yang hanya disesuaikan dengan keadaan atau hanya menjadi kebenaran yang subjektif, yang menurut saya benar, belum tentu menurut orang lain benar. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita percayai di dalam iman kekristenan, bahwa kebenaran yang sejati hanya di dalam Allah, sang sumber kebenaran. Oleh kesempat itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 33-38a, di sana dituliskan ada seorang yang mempertanyakan, apakah kebenaran itu kepada sang kebenaran? Jika kita lihat Bapak Ibu Saudara, hampir 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berani mengatakan dan mempertanggungjawabkan sebuah perkataan bahwa dia berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Dialah yang justru diadili dan dipertanyakan kebenarannya oleh mereka yang sebenarnya mengabdikan dirinya kepada dusta, kepada kebohongan. Bahkan Tuhan Yesus, sang kebenaran itu, harus menghadapi enam pengadilan dalam waktu kurang dari satu hari penuh. Tiga dari antaranya adalah pengadilan agama dan yang lainnya merupakan pengadilan hukum. Mereka yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa itu sebenarnya bisa menjawab pertanyaan ini, apakah yang dimaksud dengan kebenaran itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, selanjutnya terjadi percakapan yang sangat menarik antara Tuhan Yesus, sang kebenaran, dengan Pilatus. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yohanes, kitab Yohanes ini identik dengan penjelasan tentang kebenaran. Beberapa kali penulis kitab Yohanes menggunakan kata kebenaran dan bahkan penulis-menuliskan kata-kata Yesus yang menjelaskan tentang dirinya yang adalah kebenaran. Beberapa kali kita bisa melihat dalam kitab Yohanes bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengenal sang kebenaran itu sendiri. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kata Yunani yaitu kata kebenaran adalah aletheia yang secara harfiah berarti tidak tersembunyi atau tidak menyembunyikan apa-apa. Kata ini mengindikasikan kalau kebenaran itu akan selalu ada, selalu terbuka, dan tersedia untuk dilihat semua orang. Tidak ada satupun yang tersembunyi atau bahkan disamarkan. Jika kita melihat di dalam kata Ibrani untuk kebenaran ini sendiri adalah emet yang berarti keteguhan, sesuatu yang tetap, dan lestari. Berarti Bapak Ibu Saudara, kebenaran absolut, kebenaran yang sejati, yang mutlak itu sudah ada sejak dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, dan tidak pernah berubah. Atau bisa kita katakan kekal dan sesuatu yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari kebenaran itu sendiri, kebenaran itu harus sesuai dengan realitas atau apa adanya. Kebenaran yang benar-benar nyata dan dapat sesuai dengan apa yang ada. Kebenaran juga harus sesuai dengan objeknya. Tidak bisa meleset sedikitpun, harus tepat dan mutlak. Hal ini tentu tidak kita dapati di dalam satu manusia pun yang ada di dunia ini. Kecuali di dalam Allah pencipta, langit dan bumi. Dan bahkan kita kenal di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang datang bagi manusia membuktikan bahwa kebenaran itu ada dan kebenaran itu sendiri datang ke tengah-tengah dunia. Dia mengatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan kebenaran. Di dalam Injil Yohanes, ide tentang kebenaran memang sering dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Kemuliaannya yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran di dalam pasal 1 ayat 14. Kasih karunia dan kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus di ayat 17 di pasal yang pertama. Orang yang benar akan datang kepadanya di pasal 3 ayat 21. Atau orang yang benar akan mendengarkan dia seperti firman Tuhan yang sudah tadi kita baca di dalam pasal 18. Yesus Kristus pun datang untuk sebuah kebenaran dan dia sendiri adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus juga akan mengutus roh kudus yaitu roh kebenaran untuk menolong pengikutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 pasal 15 ayat 26 dan juga pasal 16 ayat 13. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara Yesus Kristus itu sendiri sering mengatakan tentang kebenaran itu sendiri yang merujuk kepada dirinya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara berbeda dengan Yesus Pilatus yang pada waktu itu menjadi rekan berbicara, berdiskusi dia tidak serius sebenarnya ingin mengetahui kebenaran. Walaupun ia memang sempat menyatakan menanyakan tentang kebenaran dia langsung keluar tanpa menunggu jawaban Yesus. Pilatus termasuk orang yang tidak mendengarkan suara Yesus karena dia bukan berasal dari kebenaran. Tidak heran jika Pilatus pun mengambil keputusan yang tidak benar hanya karena mengutamakan keamanan posisinya secara politis. Walaupun memang dia berkuasa membebaskan Yesus dan mengetahui bahwa memang bahwa Yesus tidak bersalah tetapi dia memilih untuk mengikuti tuntutan bangsa Yahudi untuk dirinya aman. Dia tahu dan melihat sendiri kebenaran tetapi dia tidak mau melakukannya. Keputusan ini secara ironis membuktikan bahwa memang Pilatus tidak berkuasa sama sekali dan bahkan para pemimpin Yahudi juga memilih keutuhan secara politis. Mereka membela apa yang salah daripada membela apa yang benar. Kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana Pilatus dan orang-orang yang menyalipkan Yesus sebenarnya berhadapan langsung dengan sang kebenaran itu tetapi mereka memilih menolak kebenaran itu dan hidup jauh dari kebenaran sehingga hidup mereka pun terikat dengan kepalsuan, ketakutan, kebohongan, dan pada akhirnya mati sia-sia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang bertemu secara pribadi dengan sang kebenaran dan menerima kebenaran itu, maka kebenaran itu membebaskan. Seperti yang Tuhan Yesus juga katakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Tuhan Yesus disana menuliskan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman buku, kamu benar-benar adalah murid-muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa setiap orang yang percaya dan menerima kebenaran yang kita jumpai di dalam Yesus Kristus, yang membenarkan itu, maka akan dibebaskan. Allah pun memberikan kebenarannya yang absolut di dalam Alkitab. Sehingga barang siapa yang hidup di dalam firmannya, ia hidup di dalam kebenaran. Bukan seperti Pilatus dan orang-orang banyak yang mereka melihat sendiri kebenaran di hadapan mereka, tetapi mereka tidak percaya dan tidak menerima kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mendengar kebenaran pada hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai kebenaran dan hidup, dan percaya bahwa di dalam Yesus kita menerima pembenarannya. Sehingga hidup kita pun dibebaskan dan kehidupan kita dituntun di dalam kebenarannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi mengambil komitmen untuk di dalam kehidupan kita mengenal sang kebenaran itu di dalam Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenaran firmannya, yaitu firman Allah, yang dapat kita baca setiap hari di dalam kebenarannya di Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama untuk sungguh-sungguh menerima dan hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Sehingga kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita menghidupinya, dan kita boleh sungguh-sungguh dituntun di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh membebaskan setiap kami. Kami bersyukur kami boleh mendengar bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran Allah yang boleh datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dan membebaskan kami, ya Tuhan, dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu kematian yang mengikat kami dan menyembunyikan kami dari Engkau. Tetapi kami boleh menerima kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan boleh membenarkan kami. Sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak Allah dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu yang sejati. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami rindu biarlah firman Tuhan boleh tetap terus menjadi kebenaran yang menuntun kehidupan kami. Kami boleh menghidupi kebenaran itu dan kami boleh dituntun terus oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Selamat beraktifitas, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.